Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo grade 4 How are you today? Semoga tetap sehat Dan tetap semangat ya teman-teman Hari ini kita belajar science lagi yuk Dengan materi Classifying Living Things Atau Mengelompokkan Atau mengklasifikasikan Makhluk hidup Kita simak ya Why do we classifying things? Mengapa kita harus mengklasifikasikan sesuatu? The things around us Can be placed into a group Based on their similarities Sesuatu yang ada di sekitar kita Dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama This process of placing things into groups Is called Classification Nah Proses penempatan tersebut Dinamakan dengan Klasifikasi In what ways Is classification Useful to people? Bagaimanakah Cara Klasifikasi Sehingga dapat membantu manusia Classifying things Help us to Mengklasifikasikan sesuatu Dapat membantu untuk Find things easily Menemukan sesuatu dengan mudah Now we are Talking about the same thing Mengetahui kesamaan And learn more about things Dan mempelajari lebih banyak dari hal tersebut Untuk classifying living things Kita bagi menjadi dua Plants Tumbuhan And animals Hewan The first Classifying plants Atau Mengklasifikasikan Tumbuhan Untuk Classifying plants Teman-teman bisa lihat di gambar sini Untuk tumbuhan itu sendiri Can be classified Dapat diklasifikasikan Ada Non-flowering plants Tumbuhan tidak berbunga Dan Flowering plants Tumbuhan berbunga Dan dibagi lagi Menjadi tiga kelompok Ada Trees Pohon Surf Semak Dan Herbs Herba Many of plants Around us Produce flower Sebagian besar tumbuhan Yang ada di sekitar kita Dapat menghasilkan bunga These plants are classified As flowering plants Tumbuhan ini Diklasifikasikan Sebagai Tumbuhan berbunga Some plants Do not produce flowers Beberapa tumbuhan Juga ada yang tidak Tidak Memhasilkan bunga They are classified as Non-flowering plants Mereka Diklasifikasikan Sebagai Tumbuhan Tak berbunga Look at this picture Contoh dari flowering plants Ada Bogenvillea Bogenville Frangipani Kamboja Hibiscus Kembang Sepatu Raflesia Bunga bangkai Orchid Anggrek And this is Non-flowering plants Contoh dari tumbuhan Tak berbunga Pine tree Pine tree Pohon pinus Bird Nisfirm Paku sarang burung Lifewort Lumut hati And then Mouse Lumut Trees Shirt And herbs Pohon Semak Dan herba Plants Can also be classified As trees Shirt And herbs Tumbuhan Juga dapat Diklasifikasikan Menjadi Pohon Semak Dan herba Trees Are usually tall And have a heart Pohon Biasanya itu Tinggi Dan terlihat Kokoh Tick stem Called a trunk Batang yang tebal Disebut sebuah Batang Example of trees Found in Brunei Darussalam Contoh dari Pohon yang ada Di Brunei Darussalam Include Fake trees Termasuk Pohon arah Coconut palms Pohon kelapa Rain trees Pohon Pohon hujan And Pongpong Trees Pohon Pongpong Serbs Are usually shorter Than trees Semak Semak Biasanya Lebih pendek Dari pohon And have Many branches Dan memiliki Banyak Ranting Examples Examples of Serbs Contoh dari Semak Include Ros Termasuk Mawar Lantana 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 Biasanya Lebih kecil Daripada Semak Dan Memiliki Sulur Flexible Stamps Batang yang Fleksibel Mimosa Plains Putri Malu Chili Cabai And Lilies Dan Bunga Lily Are Example Of Herbs Adalah Contoh Dari Herba Second Classifying Animals Atau Mengklasifikasikan Hewan Untuk Classifying Animals Bisa Dikelompokkan Menjadi Dua Macam Animals With A Backbone Hewan Bertulang Belakang And Animals Without A Backbone Hewan Tak Bertulang Belakang Animals With A Backbone Hewan Bertulang Belakang Gently Run Your Finger Down The Center Of Your Own Bag Gerakan Jarimu Dengan Lembut Ke Bagian Pumbung What Do You Feel Apa Yang Kamu Rasakan The Hard Things You Can Feel Are Part Of Your Backbone Sesuatu Yang Keras Itulah Adalah Bagian Dari Tulang Belakang Like People Seperti Manusia Some Animals Have A Backbone Hewan Juga Memiliki Tulang Belakang This Is One That Scientists Classify Animals Hal Inilah Yang Cara Scientist Gunakan Untuk Mengklasifikasikan Hewan This Is Example Of Animals With A Backbone Light Lazard Cuddle Lion Cub Anak Singa Sea Turtle Panyu Stingray Pari Animals Without Backbone Hewan Tidak Bertulang Belakang Look At The Animals On Page 32 And 33 Lihat Pada Bukumu Halaman 32 Dan 33 In What Ways Are They Similar Bagaimana Mereka Terlihat Sama Why Do Scientists Classify These Animals Into The Same Group Mengapa Scientists Mengklasifikasikan Mereka Kedalam Kelompok Yang Sama All Of The Animals On This Page Do Not Have Backbone Semua Hewan Pada Halaman Ini Tidak Memiliki Tulang Belakang And This Is Example Of Animals Without A Backbone Like Crab Kepiting House Fly Lalat Sea Anemon Anemon Laut And Then Snail Seeput Nah Begitulah Teman Teman Materi Kita Hari Ini Sekarang Teman Teman Silahkan Mengerjakan Exercise Di Activity Six Ya Oke Teman Teman Terima Kasih Sudah Menyimak Materi Hari Ini Dengan Baik See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax